Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya William di video kali ini saya mau unboxing dari Inno nih ini Inno 64 Nissan Fairlady Z S30 atau yang kita kenal dengan 240 Z ya ini 1 banding 64 Fairlady Z di belakang ini ada siluet mobilnya ada website inomoders.com di bawah ada logo Inno license Nissan ini medsosnya ada caution dan warningnya juga ini udah ada tiga varian yang merah putih eneos hijau Zero Factor keempat seperti ya yang satu lagi di event itu Hongkong ACG apa sih toys and anime kalau nggak salah ya warna Midnight Purple juga ya di sana rilis barengan dengan 300 ZX yang Midnight Purple ya cakep sih warnanya ya ya semoga kita bisa dapat deh yang Midnight Purple bisa kita jejerin bareng R34 nya sih ya ini langsung kita buka aja yuk ini warna merahnya cakep sih ya dia wipernya juga kelihatan terpisah tuh nih belakangnya ada tulisan Fairlady Z Z apa Z ya ini kita pinggirin dulu ya moga-moga kita bisa dapat yang Midnight Purple ya soalnya cakep sih warna itu ya dijual di event doang kalau nggak salah barengan sama Shell tuh Shell S13 pandem sama City Turbo eh kok ya City Turbo Shell metal juga ya ada motocompusnya nih Nissan Fairlady Z S30 nih tatakannya udah yang baru ya udah ada cetakan Inno desa castingan baru begini sih sasisnya daikas ya ya sasisnya daikas daikas metal ini bantar ada pasti dan ini rolling ya soalnya Inno baru katanya semuanya dibikin rolling rollingnya lancar langsung kita lihat detailnya aja deh ini detail di depan nih license speednya apa nih TC24 B1 kurang tahu apa ya ini lampu depan dari Mika ini di kap mesinnya ada logo Z nya nih logo Z terus di bumper depan nih dari plastik ya yang Chrome ini lampu side nya ini di bawah cuman dicat spionnya dari plastik ada refleksi nggak tetap ada ya refleksinya tuh dikasih refleksinya di kap mesinnya ini detailnya rada polos lah nih catnya kenapa nih dikit kotor ya bisa kita bersihin sih nanti ya ini ada dikasih dikal air fan ini cuman dikal ya nggak ada logukan wafernya terpisah bisa dari kaca ini setir kanan detail di di sebelah kiri ini ada detail lampu sign juga di depan ini ada tulisan Fair Lady Z ya Hai ketengah sih rada ngeblur ya harusnya Fair Lady Z itu ya tulisannya ya ini kok ada kotor ya kenapa sih ini juga di tangan saya jadi ada bekas kotor apa tangan saya yang kotor ya kurang tahu juga sih ya ini detail di sebelah kiri ini ada handle pintu yang silver nih lubang kunci ini tangki bahan bakar ya di sebelah kiri detail di sebelah kanan ini juga sama aja eh bahwa tangki bahan bakar ini ya maaf ini sorry ini bukan bahan bakar nih logo si Z nya ya tapi bahan bakar di sebelah kanan ini ada lubang kuncinya juga yang warna silver ini totolan vendernya juga dikasih dikal doang ya kalau detail di belakang ini kaca belakang ada divogernya emang aslinya ada divogger ya mobil tua begini kurang tahu juga sih ini ada dactyl ya dactyl atau ya semacam dactyl lah ini ada tulisan Fair Lady Z disini ini harusnya dari plastik ya detail di sebelah kanan ini lampu belakang juga udah dari Mika lesen split nya sama tapi yang bagian belakang ini dikasih warna abu gitu ya dappernya juga sama di dari plastik di Chrome ini kenal potnya juga dari plastik ya nih cukup oke sih kalau interiornya sendiri itu hitam joknya bright ada seatbelt nya takatah detail di belakang itu ada apa sih namanya bukan roll case ini apa stabilizer gitu ya saya lupa sih sebutannya ini ada roll case tapi cuman di tengah gitu nggak sampai ke depan ini detail speedometer nya ada nggak ya biasanya biasanya Inno ada sih cuman ini nggak terlalu kelihatan ya mungkin ada mungkin enggak sih nggak terlalu kelihatan mesti dibongkar sih baru bisa lebih lihat lebih jelas ya tapi yah males bongkar lah ini revetnya juga cuman satu ya ya revetnya cuman satu di depan doang nah ini perkembangan nih kalau kalau kayak begini biasanya kan revet dua ini udah satu berarti yang belakang nih ada cantolannya tuh kelihatan sedikit udah sistem cantol jadi ya kedepannya kalau bikin cantolan begini ya mobil wagon atau SUV tuh nggak bakal kelihatan revet lagi sih di belakang kalau memang Inno tetap bikin cantolan gitu ya ya bagus sih kalau memang sistem cantolan ya itu aja deh untuk video kali ini kasih buat yang sudah nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya ternyata